Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini Bapak Ibu ya. Langsung saja. Berikut adalah panduan teknis peserta seleksi wawancara PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2021 dalam jaringan berbasis domisili. Puan ini saya langsung dapatkan dari situs PPG Kemenikbud ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan lolos tes seleksi administrasi akademik minat dan bakat kemudian lanjut ke tes wawancara. Nah, di sini di tahun 2021 ini Bapak Ibu melakukan wawancara via daring domisili ya tanpa harus hadir ke LPTK, LPMP atau ruangan lainnya. Jadi Bapak Ibu hanya menyediakan yang pertama ini, A. Spesifikasi minimal perangkat seleksi yang harus dipenuhi. Satu laptop ya yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nah, nama aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama langkah peserta. Jadi Bapak Ibu sudah harus bisa menginstall aplikasi Zoom di laptop Bapak Ibu ya dan harus bisa mengoperasikannya. Bagaimana cara menggunakan Zoom, bagaimana cara masuk lewat undangan link Zoom. Nah, itu dari sekarang Bapak Ibu bagi yang belum bisa menggunakan Zoom, dari sekarang sudah harus bisa. Ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, video kamera pada aplikasi Zoom harus terbuka. Yang ketiga, kondisi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10GB. Bagian B. Peserta sebelum mengikuti wawancara, yakni uji coba mandiri oleh peserta untuk memastikan posisi kamera sesuai kebutuhan. Peserta menyiapkan laptop. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, terang, dan memiliki koneksi yang stabil. Kemudian peserta menyediakan meja kursi dengan jarak menyesuaikan dari kamera Zoom pada laptop. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti wawancara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian saat pelaksanaan A. Peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pewawancara dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan wawancara. Bagian B. Peserta mengikuti wawancara secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Bagian C. Selama mengikuti wawancara, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop atau desktop. Bagian D. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses wawancara. Kemudian setelah pelaksanaan wawancara ya, peserta meninggalkan ruangan wawancara dengan si izin pawa wawancara. Jadi Bapak Ibu ketika logout dari atau live meeting ya, meninggalkan Zoom itu kita harus izin pawa wawancara. Jangan langsung tiba-tiba langsung keluar Bapak Ibu ya. Oke, bagian C. Ada pun tata tertib peserta seleksi PPG perjabatan dari berbasis domisili. Yang pertama, seluruh peserta harus masuk di ruang main room Zoom paling lambat 15 menit sebelum jadwal pelaksanaan wawancara yang ditentukan oleh panitia. Misalkan Bapak Ibu tes wawancaranya itu jam 9 misalkan ya. Berarti ya jam 8.45 itu sudah masuk Zoom-nya itu Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 2, peserta mengikuti wawancara di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Ketiga, peserta harus mengikuti dan menaati pawa wawancara dalam proses verifikasi dan selama paksanaan wawancara. Keempat, apabila pada saat paksanaan wawancara terjadi gangguan teknis, maka proses wawancara dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta dapat melanjutkan wawancara setelah ada izin dari pewawancara atau fasilitator. Kelima, peserta harus mengikuti wawancara secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Jangan sekali Bapak Ibu ketika wawancara, sambil megang HP, sambil googling ya. Jangan Bapak Ibu ya. Kenam, selama mengikuti wawancara, peserta menghadap ke layar laptop atau desktop dengan menampakkan 100% wajah pada alat tersebut. Ketujuh, peserta dilarang mendokumentasikan dan atau menyebarluaskan materi wawancara PPG peraja badan dalam bentuk apapun. Nah, ini Bapak Ibu jangan sekali-sekali setelah mengikuti tes wawancara PPG ini, kemudian Bapak Ibu bikin konten dan disebarluaskan atau membuat blog dan sebagainya Bapak Ibu ya. Ini dilarang ini Bapak Ibu. Kemudian, delapan, peserta dilarang makan, minum, dan atau merokok pada saat mengikuti wawancara. Kesembilan, jika peserta melakukan tindakan kecurangan dan atau melanggar tata-tata wawancara, panitia berhak menghentikan pelaksanaan wawancara yang sedang berlangsung. Oke, bagian D terakhir, pelanggaran dan sanksi, jenis ringan, contoh pelanggarannya, peserta mengaktifkan nada dering pada HP. Sanksinya, peserta diperingatkan oleh pewawancara. Nah, jenis pelanggaran sedang, contoh pelanggaran, peserta terlambat masuk 5 menit atau lebih di ruang zoom setelah dipanggil pewawancara. Sanksinya, peserta dibatalkan pada sesi wawancara tersebut dan segera menghubungi fasilitator di main room zoom. Sebagaimana dinyatakan pada tata-tata tip putir C1. Ya, kan harusnya 15 menit, C1 kan kita 15 menit harus ada gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita terlambat, ya kita dibatalkan sesi wawancaranya Bapak Ibu ya, sambil nunggu nih, apalagi di wawancara. Yang terakhir, jenis berat, nah ini contoh pelanggarannya, peserta mendokumentasikan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi wawancara. Nah, ini, kemudian peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengikuti materi wawancara. Ada yang nemenin ya, samping. Jadi, kalau pas wawancara ini karena via daring domisili ya, di rumah Bapak Ibu masing-masing, itu benar-benar cuman Bapak Ibu aja sendirian gitu. Gak boleh ada yang nemenin satu orang pun kayak gitu. Kalau toh ada yang ngebantu, itu mungkin ngebantu posisi meja, ngebantu laptop ketika mau melaksanakan ini ya, melaksanakan. Nah, tes apa namanya, nyalain laptop, nyalain aplikasi Zoom, udah bantu gitu aja kan. Setelah itu ya udah pergi aja. Jadi, jangan sampai ada yang nemenin Bapak Ibu ya. Kemudian, peserta memasukkan data diri. Nah, ini sanksinya berat sekali Bapak Ibu ya. Dari yang mendokumentasikan, menyebarluaskan materi wawancara, kemudian ada ketika wawancara ada orang di sekitar Bapak Ibu, ini peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta wawancara. Nah, otomatis ya, tidak ikut PPG lagi Bapak Ibu. Sayang kan, sudah sejauh ini perjuangannya. Semangat Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.